What's up, it's Queen Kembali ke QPOTM, Queen Pick of the Month Dimana setiap bulannya aku bakal NGASIKI Fashion item atau fashion brand yang akan aku rekomendasikan untuk kalian Dan ini adalah video pertama aku di tahun 2021 So sekali lagi aku mau ngucapin Happy New Year 2021 to you guys all Hope you guys have a great year ahead Jadi bulan Desember kemarin aku ada 2 kali fashion haul Yang pertama di Uniqlo Terus yang kedua di Thrift Shop Dua-duanya ada vlognya, kalau kalian belum nonton, ayo tonton sekarang Nah di QPOTM Desember ini Aku mau ngasih unjuk belanjaan aku yang di Uniqlo Jadi ini pas aku belanja di Uniqlo Lagi ada diskon, Holiday Shopping Festival Lumayan banget banyak barang-barang yang diskon Dan promonya berlangsung sampai tanggal 7 Januari Jadi kalau ada yang lagi mau belanja Uniqlo Cus! Dan buat temen-temen yang di kotanya belum ada Uniqlo Sekarang Uniqlo udah bisa belanja online Dengan sistem Shop From Home Aku taruh linknya di description untuk kalian bisa Shop From Home Oke, markimul Kita mulai dari celana dulu Soalnya dari 2 kantong belanjaan aku ini Celananya sedikit, cuma ada 2 celana Yang pertama ada Skinny Fit Jeans Warnanya Off-White Jadi warna putih Putih gading ya Ivory Namanya Jeans Easy Skinny Fit Warna Ultra Stretch Ini lagi diskon Harganya di Rp199.000 Lumayan oke menurut aku diskonnya Dengan harga Rp200.000 Udah dapet jeansnya Uniqlo Dan memang si Uniqlo itu punya satu section Yang pilihan warna jeansnya lumayan banyak Yaitu di section ini Jeans Easy Skinny Warna Aku sendiri punya beberapa warna dari section Uniqlo yang ini Kalau nggak salah ini warna ketiga deh Aku punya warna hijau sama aku punya warna ungu juga Enaknya jeans ini Bahannya stretch termasuk di bagian pinggangnya Jadi harusnya lumayan aman untuk berbagai ukuran pinggang Ditambah di bagian dalamnya ada drawstringnya juga Jadi kalau kedodoran sedikit masih bisa dikencangin tanpa ban pinggang Terus pas lagi dipake Cuttingnya juga oke Skinny Fitnya jatuhnya bagus Disini aku pakenya yang size extra small Tapi walaupun Uniqlo bilangnya disini jeans Kalau aku nggak salah ini lebih tepatnya disebut Five Pocket Twill Cotton Trouser Yang memang cutting dan polanya sama persis Kayak jeans Tapi bahannya sedikit beda sama bahan denim Dan aku ambil item ini karena aku belum punya skinny fit jeans yang warnanya putih Aku punya warna putih tapi cuttingnya slim fit Jadi ya aku pilih ini untuk menambah perbendaharaan wardrobe aku So this is the first item Of white skinny jeans Lanjut Yang kedua ada celana corduroy skinny fit Warnanya hijau Apa ngomongnya? Hijau tua? Hijau lumut? Ini celana corduroy yang aku pake pas di vlog belanja Uniqlo Namanya jeans skinny ultra stretch corduroy Lagi-lagi Uniqlo pake katanya jeans ya Karena memang cuttingnya sama persis seperti celana sebelumnya Yaitu cutting five pocket trouser Sama persis kayak cutting jeans memang Ini diskon harganya jadi Rp 299.000 Pilihan warnanya tuh ada empat deh Ada coklat tua, coklat muda, hitam, sama si hijau lumut ini Terus konstruksi celannya juga sama Kayak jeans yang putih sebelumnya Jadi bahannya itu stretch banget Bagian pinggangnya stretch Bagian kakinya juga stretch Di bagian dalam celannya juga sama Ada drawstringnya Tapi pilihan size-nya sedikit berbeda Aku lihat size terkecil buat celana corduroy ini S Sedangkan kalau celana jeans yang sebelumnya ada yang sampai XS Tapi overall celananya bagus Sama kayak si celana jeans yang sebelumnya Polanya sama persis Cuttingnya sama persis Pas lagi dipake juga jatohnya sama Bener-bener hanya beda bahannya aja Kalau yang tadi pake bahan twill cotton Kalau yang ini pake bahan corduroy Bahan corduroy-nya pun oke Lumayan tebel So this is the second item Olive skinny corduroy pants Oke lanjut Jadi celananya cuma ada dua itu doang Sisanya atasan semua Kita mulai dari yang pertama Ada daleman Yaitu daleman Aerism Ini ada satu yang aku udah buka Soalnya aku udah pake Kenapa Aerism? Karena bahannya Wadem P-O-L Wadem Pol Dan si daleman Aerism ini ada beberapa jenis cutting Disini yang cuttingnya crew neck Ada juga yang cuttingnya v-neck Sama ada yang tank top Yang sering banget aku pake buat layering Selain jenis cutting Kalau gak salah ada dua jenis bahan juga Jadi yang disini Bagian luarnya itu pake bahan cotton Kayak kaos biasa Tapi di bagian dalemnya itu Yang pake teknologi Aerism Makanya adem Ada juga yang both Bagian luar dan dalemnya pake bahan si teknologi Aerism itu Jadinya sedikit lebih tipis Tapi ya mungkin lebih adem juga kali ya dibanding yang ini Nah yang bahannya Full Aerism itu lagi diskon Jadi Rp99.000 Tapi karena bahannya sedikit lebih tipis Jadinya mungkin memang lebih cocok dipake sebagai daleman doang Sedangkan yang bahan luarnya cotton Ini masih cocok Kalau kalian mau pake sebagai kaos satu piece Tanpa pake outerwear lagi Karena bahannya gak daleman-daleman banget gitu Tapi kalau yang bahan luarnya cotton Gak diskon Harganya Rp149.000 Dan kalau ngomong soal harga Untuk kaos polos Dan fungsi utamanya sebagai daleman Mungkin ya relatif ya Tapi Rp149.000 mungkin beberapa orang bilang A bit pricey Karena kita juga pasti bisa nemuin kaos polos Yang harganya cuma puluhan ribu doang Tapi menurut aku teknologi si Aerism itu Gak gimmick gitu Bahannya bener-bener nyaman Adem Lightweight Dipake seharian gak lepek Jadi kembali ke harga Rp149.000 Menurut aku dengan teknologi si Aerism ini Sangat-sangat worth it Anyway menurut aku Kalau kita beli item yang essential Yang basic Seperti kaos polos gini It's okay untuk beli yang agak mahal Cari yang berkualitas Karena kita bakal sering banget pakenya Karena even buat orang seperti aku Yang suka banget sama fashion Yang tiap hari ganti baju Tetep akan lebih sering pake kaos-kaos polos seperti ini At least untuk jadi daleman Dibanding pake jaket Dibanding pake sweater Sweatshirt Jadi iya It's okay to spend more money Untuk basic item dan essentials item So this is the third item Aerism crew neck t-shirt Lanjut item yang berikutnya Ini ada sweater Sweater dengan cutting henley Lebih tepatnya Terus teksturnya seperti tekstur waffle Makanya dikasih namanya sama Uniqlo Pull over waffle henley neck lengan panjang Dan aku belinya langsung tiga warna Jadi ada yang warna putih Terus ada yang warna hitam Sama warna abu juga Sama ada satu warna lagi Kalau aku gak salah Olive deh Sampai pas aku bayar di kasir Kak ini kayaknya suka banget ya sama yang ini Sampai beli tiga warna Iya aku beli item yang sama Sampai tiga warna begini Karena aku gak punya Henley neck sweater Seperti ini Dan kembali kalau ngomong soal basic Atau essential item Itu bakal sering banget kepake Jadi daripada aku cuman pakenya Satu warna doang Putih 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 Lebih baik aku pikir Aku punya another option Makanya aku ambil juga yang warna hitam Aku ambil juga yang warna abu Jadi juga bisa mix and match Ke berbagai warna Nah disini poinnya adalah Kalau kalian suka basic color tertentu Kalian punya warna hitam terus Walaupun mungkin Kalian punya kaos hitam Dengan berbagai macam gambar Berbagai macam motif Tapi warna dasarnya Kalau tetap hitam 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 Di satu titik akan kelihatan Itu-itu doang Karena warna dasarnya sama semua Jadi kalau kalian memang sukanya Item dengan basic color Aku rasa tetap ada baiknya Untuk kalian memperlengkap Pilihan warna basic color Di wardrobe kalian Jadi kalau udah banyak warna hitam Coba beli warna putih Kalau udah banyak warna putih Beli warna abu Kalau abu udah Beli warna coklat misalkan Iya itu kenapa Aku belinya langsung sampai tiga warna Kayak gini Dan again ini basic item Ini essential item Yang pasti bakal sering banget kepake Jadi gak bakal rugi Walaupun belinya langsung tiga warna Kayak begini Anyway ini bisa kepake banget Untuk daily wear berbagai occasion Sampai occasion yang rada rapih Aku rasa ini bisa dipake Untuk jadi daleman Kalau ke kondangan Dalemannya ini Luarannya pake jazz Itu tuh masuk dan stylish Even kalau dipake sebagai daleman Buat layering Buat dipake sampai ke fashion occasion Kayak ke Jakarta Fashion Week Juga masih bisa Tapi sayangnya ini gak masuk Ke promonya mereka Karena ini juga new collectionnya mereka Ini harganya di Rp299 Tapi menurut aku Harganya worth it Karena ini bukan sweatshirt Tapi ini sweater Jadi penggunaannya Memang lebih untuk Ke yang casual rapih So this is the fourth item Henly neck sweater Berikutnya ada kemeja Yang pertama Ada flannel shirt Warna merah Kalau kalian udah nonton Vlog aku yang belanja Di Uniqlo Sebenernya aku ada cobain Satu flannel shirt Tapi ternyata aku nemu yang Lebih bagus Jadi aku ambilnya yang ini Jadi warna dasar merah Terus ada motif kotak-kotaknya Warna broken white Warna hijau Dan warna biru Sayangnya juga ini Tidak termasuk di promo Tapi karena bagus Jadi aku tetep ambil anyway Ini harganya di Rp299.000 Dan pilihan motifnya Banyak pol Disini aku pilih yang Saiznya L Jadi jatohnya pas lagi dipake Rada gede Karena memang aku mau Bikinnya untuk Street style look Jadi aku gak pake flannelnya Untuk look yang rapih Untuk detailnya Di bagian depan Kemeja flannelnya Ada dua kantong Jadi kompartemennya Lumayan banyak So this is the fifth item Red flannel shirt Nah biasanya Kalo ngomongin flannel shirt Kan kotak-kotak Seperti ini Tapi selain yang ini Aku juga ngambil Flannel shirt yang polos Ada yang warnanya putih Sama ada yang warnanya hitam Jadi kemejanya Bakal versatile banget Karena warnanya Basic color Bahannya flannel Jadi bakal versatile juga Penggunaannya Bisa dipake untuk Jadi daleman yang rapi Luarannya pake jas Dipakenya ke kondangan Gak akan keliatan Kalo dalemannya Bahan flannel yang casual Bukan bahan kemeja rapi Dan kalo mau dipakenya Untuk mix and match Yang daily wear Yang casual Bakal bagus juga jatohnya Karena bahannya flannel Bahan yang bisa dipake Untuk kemeja sehari-hari Daily wear Bukan kemeja yang Bahannya rapi dan licin Itu malah agak jelek Menurut aku Kalo dipakenya Untuk daily wear yang casual Karena kemeja yang bahannya licin Itu memang spesifikly Bagusnya cuman Untuk occasion yang rapi Seperti untuk pergi ngantor Atau sebagai daleman Pas pake jas ke kondangan Tapi yang ini beda cerita Karena bahannya flannel Jadinya bakal jauh Lebih versatile Untuk dipake mix and match Ke berbagai macam genre Dari yang casual Sampai ke yang rapi Sekalipun juga bisa Tapi lagi-lagi Sayangnya seperti Si kemeja flannel yang merah Kotak-kotak Harganya gak termasuk Di promo diskon Jadi harganya Rp299.000 juga Tapi kalo yang merah tadi Aku ambilnya size L Karena memang mau bikin Street look Mau dipake layering Dipake sebagai outer Kalo yang ini Aku ambilnya size M Jadi bakal aku lebih pake Untuk genre yang daily Yang casual Detailnya sedikit berbeda Sama flannel yang merah tadi Yang ini kantongnya Cuman ada di bagian kiri doang Yang kanannya gak ada kantong Kantongnya juga gak ada Kancingnya Kalo yang merah tadi Kantongnya ada dua Terus dua-duanya ada kancingnya So this is the sixth item Basic color flannel shirt Nah kalo barusan kan Kemeja flannel Kemeja casual Disini ada satu kemeja terakhir Ini kemeja rapih Ini seri kemeja rapihnya Uniqlo Yang namanya Super non-iron Nih ya sekalian aku buka Karena ini ada bacaannya Sesering apapun anda mencucinya Produk ini selalu terlihat baru Jadi sesuai namanya Non-iron Gak usah disetrika Pemilihan bahannya Sama konstruksi kemejanya Dibikin sedemikian rupa Sehingga sangat halus Lus Lus Sampai kalian habis cuci Terus gak sempet setrika Mau langsung kalian pake Gak keliatan lecek Jadi memang agak magic Si super non-iron ini Tapi ini termasuk Di kemeja rapih Jadi seperti yang tadi aku jelasin Kemeja dengan bahan rapih Yang licin seperti ini Justru kurang cocok Kalo dipakenya Untuk daily wear yang casual Ini lebih cocok Untuk yang occasion rapih Makanya aku ambilnya juga Yang size S Karena aku bakal gunainya Sebagai daleman Pas lagi pake jas Sebenernya aku udah punya Satu kemeja Uniqlo juga Yang bahannya kayak begini Di video-video aku sebelumnya Aku juga sering pake Tapi itu size-nya M Jadi kalo untuk daleman Rada kegedean Terutama keliatan di bagian leher Agak longgar Makanya aku beli lagi yang size S Dan ini cuttingnya juga slim fit Jadi pas lagi dipake Jatuhnya bakal ngepas sama badan Dan cocok banget Buat daleman jas Harganya gak murah Untuk kemeja 399 ribu Dan sayangnya juga tidak promo Tapi again Ini very basic Very essential Dan seperti tadi aku bilang It's okay to spend more money Untuk barang yang essential Karena bakal kepake terus Apalagi ini kemeja rapih So this is the 7 item Super non iron White slim fit shirt Lanjut Ini batch terakhir Dari fashion haul Uniqlo aku Semuanya outerwear jacket Yang pertama ada Black trucker jacket Bahannya corduroy Dan kalo kalian perhatiin Ini jaketnya sedikit pendek Jatuhnya Karena ini aku ambilnya Dari women's wear section Kalo nyarinya di section cowok Memang biasanya bagian bawahnya Jatuhnya tuh reguler Dan ini aku ngambilnya Yang size-nya M Jadi untuk women's wear Aku rasa ini lumayan gede ya Jatuhnya ya Karena aku aja pakenya yang size M Ini harganya lagi promo Di 299 ribu Dan kalo kalian ingat Sebenernya aku udah punya Satu trucker jacket juga Warna hitam Bahannya corduroy juga Yang aku belinya di H&M Ada di video QPOTM yang sebelumnya Nah kalo ada yang inget Mungkin ada yang bertanya Kok belinya ngulang? Trucker jacket Warnanya hitam Bahannya corduroy juga Nah disini Aku beli lagi yang ini Karena ini trucker jacket Yang sangat basic Sedangkan yang beli di H&M Itu colarnya sherpa Jadi walaupun warnanya basic Tapi karena ada si color sherpanya itu Membuat jaket itu lebih statement piece Lebih ketara gitu Kalo pake jaket itu berkali-kali Bakal lebih keciri gitu Karena ada si sherpa colornya Jadi keliatan itu lagi Itu lagi Sedangkan yang ini Jatuhnya bener-bener basic Jadi less statement Lebih bisa dipake berkali-kali Tanpa terlihat itu-itu terus Dan cuttingnya pun beda Karena ini women's wear Jadi jatuhnya sedikit nge-crop Sedangkan yang di H&M kemarin Jatuhnya lebih panjang Jadi disini poinnya adalah Kalo kalian mau belanja Barang yang warnanya sama Bahannya sama Make sure tetep ada poin yang berbeda Dalam hal ini Trucker jacket aku disini basic Yang H&M sebelumnya Ada sherpa colornya Nah make sure kalian perhatikan Hal tersebut Kalo memang mau belanja Item yang warnanya Atau bahannya sama So this is the 8 item Black corduroy trucker jacket Next item Ada black bomber jacket Nah ini juga mungkin Temen-temen mikirnya Sedikit ngulang Karena aku punya Bomber jacket yang warna hitam juga Yang NASA Tapi again Seperti penjelasan sebelumnya Bomber jacket yang ini basic Karena bener-bener polos Depan Belakang Polos Gak ada desain apapun Sedangkan kalo yang bomber jacket NASA itu Depannya ada tulisan Belakangnya juga ada tulisan Jadi lebih statement Dan fun fact Ini adalah bomber jacket hitam Polos aku yang bener-bener Pertama di wardrobe aku Anyway Ini cuttingnya juga berbeda Sama yang NASA Karena disini aku pilihnya yang size S Jadi pas lagi dipake Overall cuttingnya terlihat lebih kecil Dan bagian bawahnya juga jatuhnya Lebih tinggi pas lagi dipake Walaupun gak sampe nge-crop sih Tapi tetep lebih tinggi Kalo dibandingin si NASA Ini harganya masuk di promo 499 ribu Bahan bombernya bagus Tebel Selain warna yang ini Ada yang warna hijau juga Jadi kalo kalian lagi cari Basic bomber jacket yang polos Very recommended Lanjut Ada denim tracker jacket Nah ini sedikit unik nih Karena kalo kalian perhatiin Walaupun memang cuttingnya Seperti tracker jacket biasa Tapi bagian kantong yang sedikit beda Karena posisinya Ada di tengah-tengah Kalo normalnya Kantong tracker jacket itu Biasanya ada di jahitan yang disini Jadi posisinya harusnya Lebih atas di bagian sini Tapi yang ini malah ada di bawah Jadinya looknya lebih unik Selain yang warnanya midwash Aku juga beli yang warnanya dark wash Dark indigo Dan fun factnya lagi Ini jaket denim dark indigo Aku yang pertama di wardrobe aku Ini harga jaket denimnya Di 599 ribu Dan disini aku pilih yang size-nya S Jadi pas lagi dipake Jatohnya lumayan ngefit Sama badan Yang aku pake di 4 cara style denim jacket Itu women's wear Tapi size-nya L Jadi jatohnya tetep lebih gede Daripada yang Uniqlo ini Yang size S Jadi setelah diperhatiin ya Wardrobe aku tuh kebanyakan Justru yang statement piece Yang warnanya aneh-aneh Motifnya aneh-aneh Tapi yang basicnya Malah kurang Makanya kali ini fashion haulnya Kalo kalian perhatiin Dari tadi banyak banget basic item Anyway Memang Uniqlo itu Buat aku pribadi Lebih tempat untuk nyari basic item Essentials item Kalo mau cari item yang fashion banget Yang cuttingnya aneh-aneh Motifnya aneh-aneh Patternnya aneh-aneh Uniqlo gak terlalu banyak pilihannya Kalo kalian mau cari yang seperti itu Lebih ke Zara Lebih ke Topman Topshop Bershka Pull&Bear H&M Tapi kalo ngomongin soal basic item Essentials item Menurut aku Uniqlo udah paling top notch Walaupun harga barang-barang Uniqlo Gak bisa dibilang murah Tapi kualitas basic item Yang mereka tawarkan TopBGT Jadi untuk kalian Yang sukanya dengan genre fashion Yang lebih ke daily wear Workwear Atau kalo kalian mau cari basic item Essentials item Seperti yang dari tadi aku kasih liat Uniqlo itu adalah pilihan Yang paling tepat menurut aku So ini item yang ke 10 Denim Tracker Jacket Dan item yang terakhir Ini jaket yang aku pake juga Pas lagi di vlog belanja di Uniqlo Jaket bulu fleece Warna coklat Coklatnya rada ke orange ya ini Ini menurut aku warnanya cua kepol Dan untuk section Uniqlo yang ini Jaket fleece Pilihan warnanya memang banyak Jadi selain warna yang coklat ini Masih banyak pilihan warna lain Ini harganya termasuk di promo Rp199.000 Jadi sebenernya untuk jaket fleece Seperti ini Yang bisa dipake untuk traveling Keluar negeri Ke negara yang ada musim winternya Ini harganya sih murah pol Tapi aku tetep bakal pake juga di Jakarta sih Aku pilih yang warna ini Karena menurut aku Ini bisa dipake untuk ngebentuk look Yang lumayan vintage Yang retro Makanya kalo kalian nonton di vlog Aku pairnya sama celana yang light wash Untuk ngebikin look yang retro Dan disini aku pilihnya yang size S Jadi kalo kalian perhatiin Dari tadi semua item yang aku beli Mostly memang yang arahnya ke body fit Kecuali si flannel shirt yang merah ya Cuman itu doang yang size L Sisanya S, M, S, M Karena memang aku lagi mau memperbanyak Item-item aku yang siluetnya Lebih ke arah slim fit sama body fit Mungkin karena yang aku sering bilang juga ya Di video sebelumnya Sekarang lagi jamannya oversize Jadi aku lagi agak jenuh aja gitu Ngeliat yang oversize melulu Dan aku juga lagi suka-sukanya nih Sama genre fashion yang late 60s Yang 70s Mostly mereka kan body fit Makanya aku berbanyak juga item-item aku yang body fit So this is the last item Orange fleece jacket So guys itu dia QPOTM Desember 2020 Semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan Buat temen-temen yang lagi mau belanja fashion item Dan jangan lupa Kalau kalian mau belanja dapet promo diskon Holiday Shopping Festival Tanggalnya sampai 7 Januari Hope you guys enjoy this video Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton Udah like, udah share, dan juga subscribe And I'll see you on the next video Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax